Itu ngomong anu mbak? Ngomong sistemnya atau apa nih? Iya kita ngomong sistemnya udah bagus nggak? Sebagai Jogja ini sebagai kota pelajar, udah oke apa tidak? Kenapa yang dilihat bukan apakah orang Jogja sebagai kota pelajar itu ada peluang untuk sekolah sampai kuliah? Itu nggak pernah terbahas? Iya. Cuman sistemnya? Kalau sistemnya Jogja sama Indonesia bedanya apa? Makanya nanti kita mau bahas di situ. Bukan. Apakah menguniskan orang Jogja apa tidak? Enggak tadi bahasanya. Oh beda ya? Kalo ngomong sistem ngomong Adi Makarim. Oh iya. Sopko Kopenhagen. Oco Lali. Subscribe channelnya Wongit dan Toto Jogja. Sopko Kopenhagen. Sopko Kopenhagen. Terima kasih. Jadi siang ini kembali channel Dodo Jogja ya Maturnun. Lagi-lagi 15.800 subscriber. Yang sudah nyangkut dan bulan ini adalah 1 tahun. Genap setiap hari aku upload video. Jangan-jangan ini 1 tahun aku anung sama dia ya. Waktu kita di situ. Iya jauh lah. nah siang ini aku dimintain tolong sama dia nih siapa namanya siapa? siapa ya namaku? ya mau nyebut sendiri maksudnya bukan aku yang nyebutin halo aku rahma aktivis rahma itu dari sabun serikat buruh NGO nanti ini video ini tak kirim ke tak kirim ke WIWIT yuk WIWIT tadi dia minta tolong WIWIT jadi pembicara di Srili tau ngerti ini WIWIT kalau kalian AB namanya AB WIWIT Dianto nah gitu ya Lek ya nanti dibantu dia bilang mau ada acara apa Mbak? kita mau ada acara efektivitasnya dunia pendidikan di Jogja sebagai kota pelajar oke ngomong efektivitas itu ngomong apa Mbak? ngomong sistemnya atau apa nih? iya kita ngomong sistemnya udah bagus nggak sebagai Jogja sebagai kota pelajar udah oke apa tidak? kenapa yang dilihat bukan apakah orang Jogja sebagai kota pelajar itu ada peluang untuk sekolah sampai kuliah itu nggak pernah terbahas iya cuman sistemnya kalau sistemnya Jogja sama Indonesia bedanya apa? makanya nanti kita mau bahas disitu bukan 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 tidak bukan bukan tidak tidak kalau ngomong sistem ngomong Nadi Makarim kalau ngomong kesempatan ngomong aku artinya orang Jogja ini yang orang luar lah kalau kuliah itu angkatan sampean itu ada 1000 lebih itu kira-kira berapa persen warga Jogja dua persen artinya dari 100 orang itu hanya ada dua orang yang mampu karena kalau kontak advokasi misalnya ini misalnya berandai-andai Jogja itu kan kota budaya kota pelajar ya pelajar bisa menjadi budaya budaya bersepeda budaya belajar sekarang kita punya kita provinsi punya dana keistimewaan yang besar sekali 1300 miliar makanya itu nek dibeliin apa di goreng dibeliin jagung terus digoreng itu berisiknya sampai Singapura apa namanya berondongnya apa 1,3 triliun itu kalau dibeliin jagung dijemur buar pas malam tahun baru digoreng bareng tiap kampung dibagi satu ton berisik itu bahwa inilah Perang Palestina dan Ukraina dan Zimbabwe tidak tahu orang jadi dapat tema baru apa itu jadinya Mather noon ini Mbak Rama ini kalau ketemu ngobrol bicara pasti ada perlu kalau tidak ada perlu halo mas, halo mas kayak ibu-ibu belanja di pasar ketemu halo mas, sekedar gitu tapi kalau teman itu kan eh iya gimana aku mau anakku mau masuk sekolah buah anakmu gimana gini nih sehat ya itu ya agak panjang dikitnya ini ya pasti yang ketemu halo mas, bisa minta tolong gak pasti gitu loh bahasa-bahasinya aku selalu jawab di depan, enggak tapi tetap iya tiwangi ya ya dia bilang koncon aku ya belum bilang koncon sih karena aku belum butuh karena aku belum butuh dia nganggep konconnya kalau butuh jadi sistem pertemanannya butuh gitu ya loh itu sampai anakku ngomong ke sampean itu sistem pertemanannya butuh kalau gak butuh nyamperin aja enggak loh dua kali aku disamperin di meja sama dia satu pas podcast, kedua ini minta tolong khusus untuk nimbrung terus apa sih yang bisa tak bantu ini enggak ada padahal aku tuh kalau dipakai bahasa jauhnya kangu ya aku seneng loh karena kan rapuran dd jadi bisa bantui apapun itu ya bantu makhluk hidup lah kan gak harus manusia makhluk hidup juga bisa maksudnya aku hewan yang rumah yang tak bantu justru aku menganggap klasifikasinya itu tinggi jadi aku harus selalu minta bantuan auranku tuh kayak auranku mau bantu orang ya aku tuh auranku auranku itu tuh orang ketemu aku minta bantuan atau muka-muka bulok muka aku muka gudang bulok jadi orang setiap ketemu aku tuh eh, kalau hanya minta raskin ya gini, sempek gini muka itu bayangkan aku minta tolong jarum pemateri loh ini gimana gak tinggi klasifikasinya di jarum bulok itu kan lebay tau lebay, karena kenal ini bisa diandaikan kalau aku misalnya punya jalur khusus ke malaikat gitu pasti dibikin aku langsung gak dibat sekali, cuman kebetulan aku kenal suka nongkrong sama malaikat misalnya diwarung kopi atau apa gitu misalnya jadi konten kali ini pokoknya aku akan mulai muncul di channelku, yang selamain aku jarang muncul ini upload mahrif nanti maturnuhin 15800 subscriber ku dan terus menambah dan terus tonton dan menambah pundi-pundi UMKM entertain entertain UMKM ya sampai ketemu sehat-sehat terus bolo-boloku semua tetep rumok not no selamat menikmati